MADERS ROSARIO BYE BYE KENBACI Intro 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 Halo temen temen, kita lagi di game Hyperspace Wars Oke, hari ini ternyata belum ada gaca baru Jadi hari ini gue pengen review Asuna nya gue ya, Swatat Online Udah gue build Asuna gue Sekaligus gue pengen kasih tau fitur Rune ya, kalo kalian main kemaren Itu rune itu baru sedikit ya guys Gue kemaren udah terbuka fitur baru mengenai rune Jadi kita bisa merger Karakter-karakter menjadi rune Itu keren banget sih ya Oke, pertama kita ke gaca dulu sebentar Ini ga ada ya guys ya, jadi masih kosong Dan feeling gue nanti next limited Next limited kayaknya kalian bisa lihat dari sini sih guys Dari Extra, dari Archive Kita lihat aja SSR Plus yang Belum ada ya Oke, disini udah ada semua Ini kayaknya udah keluar semua ya guys ya Bentar ya SSR Plus Ichigo, kayaknya Ichigo bukan dapet dari sini Kayaknya dapet dari guild ya untuk Ichigo Edward juga dari event Killua juga udah keluar Nah, feeling gue nanti next limited kayaknya Levi guys Jadi feeling gue yang pertama ya si Levi Ini kayaknya bakal keluar guys Ya lihat tuh ya, keren ya Levi Cuma gue nungguin Mikasa sih kalo gue ya Mikasa gitu loh Udah gitu ada Erza SSR Plus guys Waduh, gimana ya Minggu juga gue ya Kayaknya gue bakalan milih dia sih Karena kan gue udah ambil Asuna ya Buat tim Waifu guys ya Ya, ada Erza Jadi ini kayaknya dua ini udah pasti ya Kayaknya ya Levi, Erza Kalau nggak salah ada tiga kan yang baru kan Biasanya kemarin itu kan Soalnya ada Luffy, Asuna Sama si Jotaro kemarin ya Oke, untuk Guardian Jotaro udah ya kan Tuh, kayaknya di King Hah, ada Gilgamesh guys Oh my god Berarti si Saber belum keluar dulu ya Saber Fat Stay Night ya Keluarnya Gilgamesh Fat Stay Night Ini juga keren sih ini cowok sih Oke, jadi feeling gue nanti banner berikutnya Antara besok atau Lusa ya mungkin ya Si Gilgamesh ya udah gitu Ada si Erza Sama satu lagi Levi sih Menurut gue tiga itu sih guys Oke, sekarang kita ke Hero aja ya Ini gue udah bikin frame ungu 4 orang 1, 2, 3, 4 Ya, kita akan review si Asuna Ya, dia core-nya tim cewek ya Female, tim core Dia gitu bisa nge-silence Smooth juga Jadi buat kalian yang pengen bikin tim cewek semua Ya, minimal Minimal tiga, maksimal empat lah ya Tiga atau empat cewek satu tim Kalian mesti punya si Asuna ini guys Kenapa? Karena dari skill-nya dia Kalian bisa lihat di sini ya Untuk EX skill-nya Itu 80% chance untuk nge-silence musuh Udah gitu Recover Rage Ya, recover Rage Semua teman-teman kita yang cewek di satu tim guys ya 300 300 itu lumayan gede loh Ya, jadi Abis dia ngeluarin EX skill Bisa jadi Karakter cewek kita yang lain juga langsung keluar EX skill guys ya Kayak misalnya gue ada si Daki Ya, ada si Nesuko juga Bisa jadi langsung keluar Nanti kita tes coba ya First Release also increase your max HP 30% Wow, jadi GG juga ya Last till the battle end loh Wow, jadi HPnya musuh gede guys Later Release has 5% chance untuk Silent Samurai Target Oke, nah disininya yang di Shooting Star ini juga sama ya Ada extra damage nya plus 20% Last 2 combo 50% kemungkinan buat grant the same effect for all friendly female heroes Jadi, semua cewek-cewek di team kita Ada 50% kemungkinan buat dapat extra damage plus 20% lagi Tapi, kalo misalnya satu tim kalian Ada cewek lebih dari 3 tuh guys Ya, lebih dari 3 Maka ini efeknya guaranteed Jadi 100% Ya, makanya kalo kalian satu tim itu Ceweknya 4 ya berarti ya Cewek 4, 2 lagi cowok Itu udah perfect banget sih Ya, itu nanti tim gue ya Tim gue itu nanti bakal 4 cewek, 2 cowok sih ya Saber itu udah pasti guys Saber ya, jadi Saber, Asuna, Daki, Nesuko ya Waduh, udah 4 tuh ya Gimana nasibnya Erza ya Itu Erzanya Fairytale juga gue suka lagi Nah, itu gue masih galau guys Mungkin si Daki bakal gue buang ya Mungkin Kalo misalnya gue dapet Erza sama si Saber ya Daki berarti selamat tinggal ya Oke, sekarang gue akan bahas mengenai rune Sebelum kita tes si Asuna nya guys Nah, rune ini Yang awal-awal kalian udah dapetin 1 ya Bisa masukin 1 rune Udah gitu nanti kalo kalian frame nya udah ungu Kalian bisa masukin rune kedua ya Nah, untuk unlock nya itu Kalian perlu ini guys Antara pake ini ya Refining Stone itu 5 Cuma saran gue sih jangan ya Sayang ya Untuk pake Shard juga sebenernya sayang banget sih guys Ya otomatis kalian harus pake Diamond sih Ya mau gak mau pake Diamond guys Ya mau gak mau nih Aduh Ah mau gak mau tuh guys Gue buka ya Ini juga sama nih guys Mau gak mau pake Diamond 1200 Sudah kekurang 2400 guys Sedih banget Nah, tapi yang kedua ini kalian bisa masukin yang GG sih Ya, kita langsung liat aja ke rune hall Ini ada untuk team Ada untuk battle Sama ada yang rune nya itu pasif Kalian bisa baca sendiri disini ya Bisa dibaca gak sih disini Oh ternyata gak bisa dibaca disini ya guys Ya, ya sudah lah ya Nah, ini kalian bisa March ya rune kalian nih guys Ya, ini misalnya Bintang 4, Bintang 4, Bintang 4 tuh ya Buff, Buff, sama bebas ya Ini Bintang 4 rune Begitu kalian bisa pake rune essence juga Dia bakal di March Bakal berubah menjadi bintang 5 rune nya Ya, tapi ini unlocknya At level 50 Ya, level 50 baru kebuka Nah, ini yang gue pengen bahas itu rune combination guys Nah, ini Jadi ini karakter-karakter punya rune ya Jadi setiap karakter itu ada rune-runenya gitu Dan ini runenya GG-GG sih Disini gue udah bikin beberapa ya guys ya Kita ke rune back sebentar Nah, ini ya Jadi kemarin itu gue bikin studi rune ya Ini dari punya si Kuro Naikin attack 134, defense 53, HP 2000 Udah gitu The first EX skill Itu bakal ngasih caster-nya shield ya 60% Ya, dari attack ya Selama 2 target combo Ya, dan ini bisa di upgrade juga nih ya Kalau misalnya gue upgrade nih Lihat tuh ya Attack-nya naik ya Shield-nya pun juga naik guys Lihat tuh Shield-nya naik ya Nah, ini cocoknya buat siapa? Sebenernya cocoknya buat warrior Kalau nggak buat tanker sih Ya, soalnya ada shield-nya sih guys Ya, warrior, tanker, boleh Attacker juga boleh Jadi ini bisa untuk macem-macem ya Bisa untuk semuanya ya Dan ini bitang 4 ya Di sini gue masukin ini ke Asuna ya Biar Asuna gue nggak cepet mati guys Ya, karena Asuna ini kan kore tim cewek ya Jadi nggak boleh cepet mati Makanya gue colok ke si Asuna Coba ya, shield-nya Bentar ya, ini minggu banyak sih Shield-nya kita bikin 100 kali ya Nah, shield 100% dari attack Kan mantep kan Asuna gue ada shield-nya guys Jadi kita tes Dan gitu gue bikin juga kemarin Ya, ini guys ya Runenya si Yusuke Runenya Yusuke ini juga bisa kita upgrade ya Kalian bisa lihat sendiri tuh ya Naik ya guys ya Mantep ya Nah, ya Naikin attack defense sama HP Pada saat keluarin EX skill Ya, kalau misalnya HP-nya di atas 50% Bakal increase damage ya 4% Ya, 4% ya Kalau misalnya HP-nya si Yusuke gue di bawah 50% Dia bakal recover HP Ya, lumayan kan 81% Dari apa nih guys Nggak ada tulisannya ya Kayaknya sih dari attack atau dari HP Nggak tau lah Dari attack kali ya Tapi ini lumayan guys Jadi gue masukin ke Yusuke ya Biar Yusuke gue nggak cepet mati juga ya Berikutnya gue ada bikin juga kemarin Ice Armor Rune Ya, nah ini ya Ini gue masukin ke Sinatsu Ini bisa kita upgrade juga tuh ya Pada saat battle dimulai Increase damage resistance 2% ya Kita bikin 3% lah ya 3% Dan defense 81% For all allies Selama 32 detik Jadi awal-awal ya 32 detik Satu tim gue tuh GG-GG semua ya Karena ada damage resistance Sama ada tambahan defense Ya, lumayan lah ya Ini masukin ke Natsu ya Natsu ini tumbal ya Jadi kayak support gitu guys Jadi gue masukin ke dia Udah gitu gue bikin juga Shibugi ya Revenge Rune ya Only effect death warrior Increase attack defense sama HP Oke, pada saat HPnya di bawah 50% Increase damage reflection 16% Jadi, musuh nyerang kita Ada damage balik ke musuh gitu ya Harusnya sih begitu harusnya ya Ya, reflect ya Damage reflection ya 16% Kita bikin 20 aja kali ya Nah, gini guys ya Ini bakal kita colok Mungkin ke siapa ya Yang tadi gue udah buka kali ya Nah, ini aja lah ya Masukin ke Kyojuro aja guys Mana tadi Si Badut Nah, ini dia nih Nah, mantep kan Oke, masih ada untuk si Daki ya Kita bakal cek lagi ya guys Yang bagus apa ya Masalah ini harus pake si Art Hero nih Jadi kalian harus hati-hati bikinnya ya Zenitsu ini sih paling R sih Gak gitu guna ya Jadi boleh sebenernya sih guys Tapi ini kurang ya Gak gitu bagus guys Eh, oke Ini ada Asuka Apa nih? Ah, biasa banget ya Bentar Yang bintang 4-bintang 4 Coba gue liat Ini apa nih? Only effect beast If the target HP di atas 40% Ya, HP musuh di atas 40% Further increase damage by 24% plus 400 Nah, ini boleh nih Ya, punishment run ya Jadi Daki gue makin sakit guys Gila ya Musuh HPnya di atas 40% Wah, bisa langsung mati ya Daki gue ya Tunggu, tunggu Coba kita lihat yang ini Critical Strike Apa nih? Casting skill Ada 12% 12% kemungkinan Buat naikin damage 300 Dan stun Sama 15 detik ya Bisa nge stun Tapi nge stunnya Masalahnya cuma 12% guys Ini kecil sih Tapi kita bisa naikin sih Ya, tapi 12% Agak kecil sih Nanti aja lah ya Coba aku si Jun Ini apa nih? Casting EX skill Ada 5% kemungkinan Buat invict 1 stack of bleed Oh, ini buat di team bleed nih Buat kasih Inuyasha Bagus kali ya Coba ya Tashigi apa nih? Jika target HP di bawah 55% Naikin damage 25% Wah ini juga bagus guys Musul langsung KO nih Wah Ya, antara Daki Ini aja ya Reaper Kalau nggak sih Punishment rune ya Ini ada yang bintang 3 Bintang 3 juga ya Nah ini banyak banget sih guys Hampir semuanya ada ya Nah ini ada barna juga nih Ya ini cocok ya Tapi sayang juga ya Si atas Isyana ya Vegeta apa nih? Increase critical damage Untuk Oh, all allies Anjir Ini Vegeta bagus juga nih guys Jika ada 2 atau lebih Ya, hero yang schoolnya sama Ya, naikin lagi critical damage 50% Wah, anjay Gila kalau kalian main team critical Pakai Vegeta bagus tuh ya Oke, untuk Sasuke apa nih? Increase EX skill damage 8% Ya, untuk For all allies Oh my god Bagus guys Tapi gue perlu bikin Sasuke Sampai B6-B7 sih Ya, jadi jangan ya Sayang ya Oke, Hinata Skill cash by team Dan energy skill cash by defense heroes Buat dari tanker kita ya 10% chance untuk silent target Ya, kecil ya Cuma 10% doang silentnya ya Jadi gue nggak bikin Ya, kecil banget Coba gue penasaran kalau yang GG ya Kayak misalnya si Asuna nih ya Brilliant rune Ah, jelek ya Padahal Asuna gitu ya Coba kita lihat lagi siapa Uh, ada yang bintang 5-nya juga coy Haa Eh, Chunli bintang 5 guys Increase ATK 800 Defend 300 HP 15.000 Increase debuff SCR 35% Ohh The first EX skill For all increase debuff SCR 35% Nah, ini buat team debuff ya Chunli ya Ah, Megumi juga bintang 5 guys Oke, casting skill Ada 80% kemungkinan buat reduce target energy by 1 Sama ATK 15% Lumayan ya Coba ya Kyo Juro apa nih If there are less than 3 allies Increase ATK & DEFEND 8% Kecil ya Jadi kalo misalnya makin dikit Itu ya makin gede Levi Poison Damage Ya, jadi banyak banget guys Kalian bisa baca sendiri ya Oke yuk, kita bikin aja Ini aja lah ya Nah, ini kalo misalnya Musuh HP dasar 40% Daki gue langsung sakit ya Oke, kita merge aja guys Nah, ya kita langsung colok ke si Daki Oke, bukan ini coy Nah, ini ya Mantep Wih, tim gue udah berapa nih guys 74 ribu ya powernya ya Oke yuk, kita langsung test aja si Asuna Ya, apakah Asuna ini GG Gue penasaran sama skill EX nya itu sih Kita langsung ke arena ya Oke, saat ini gue rankingnya udah 29 ya Jadi gue udah masuk ke 30 besar guys ya Gokil ya 30 besar Kita bakal coba ngelawan Wah, ini udah gak mungkin banget guys Pada gede-gede semua ya Apakah kita bisa guys ke ranking 20 besar? Coba kita lawan si XRP kali ya Eh, XRP coba guys Siapa tau gue bisa masuk 20 besar ya gen Oke, gue pengen liat si Asuna ya Wih, Shana ya Bocil guys Kali 2 aja kali ya Wuh, gila sakit banget itu Bocil Wih, Vegeta nya Ih, Vegeta nya berubah Gila, Vegeta majin Vegeta coy Keren Oke, Daki Tuar Lihat tuh ya Lebih sakit Daki gue guys Tum Amatnya rasu gue 78 ribu ya Oke, shield Nah, aman, aman, aman Oke, ini nih guys Komadar Rosario Hiat Wah, gak mati guys Wah, lihat tuh ya Langsung ulti nih suko gue guys Gila gak tuh Langsung ulti coy Ya, tadi si Daki udah ulti soalnya ya Oke, keren ya Oke, keren ya Wah, ini nyebelin nih Kenpachi nih Aduh, tenang-tenang Untung ada shield dari si Kyojuro guys Wah, gila dari Biakuya juga guys SSR coy Oke Wow, tinggal Kenpachi sama ini ya Hmm, mantep Oke Bye-bye Biakuya Gila, sakit banget Daki gue ya Gokil ya Daki ya Gagal gue masukin rune tadi guys Oke Aduh, mati Gak apa-apa Yang paling Asuna gue Jangan mati dulu ya Mothers Rosario Iya Bye-bye Kenpachi Gila, GG Mantep guys Ah, ini gila ya Wow Ya Masuk 20 besar Sorija Coba kita lawan lagi Yang di depan ya Wah, pada GG-GG semua ya Ini si KONTOL Jadi 64 ribu guys Jadi makin GG ya Wah, pada GG-GG semua ya Gila, gila Oke lah Kita lawan si Angelus Coba ya Oke Wuh, gila Timnya mantep guys SSR Plusnya 3 4 Gila ya 20 besar udah SSR Plusnya udah 4-4 semua ya Gokil sih Oke Echuko Hmm Hmm Dikit lagi Aduh, Kenpachi dikit lagi coy Uh, Kenpachi dikit lagi Gergetan gue Oh, Tensaiga ya Ya, GG juga ya Itu ya Indu yasa ya Indu yasa ngancurin yang de- Huh, Waduh mati Wah, Sasuke gue mati guys Yah, DPS gue coy Kacau nih Kacau nih Kacau nih Aduh, shield lu telat Telat Ikeduro Oke Hmm, oke Sabar ya Sabar ya Beberapa hari lagi guys Ya, Nesuko gue Berubah jadi dewasa Ya Jadi Ya, Demon Nesuko ya Cepret Ah, gila Asuna, GG parah Asuna gue masih penuh ya Asik ya Nah, ayo Aduh 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 Bojil Nesuko gue dibunuh guys Wah, ini GG sih Ini yang saya Sakit juga ya Wuhu Wuhu Kita menang guys Oke Terakhir guys Kita coba ngelawan Si Megawati lah ya Ini kayak nama emak gue guys Ya Coba aja kita ngelawan Megawati ya 22 ribu ya Wow 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 Wih Speednya kenceng-kenceng ya Ah, gila Pusingin semua Hahaha Wah, parah 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 Tulken Paci ngeselin guys Serius dah Ini Bia Kuya juga sakit banget Anjir Aduh 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 Gawat Pusing Aduh Tidak No Wah, gila Oh, dia punya Asuna juga Wah, kacau Ini Ken Paci ngeselin sih Ya, GG Wah, ini GG Gue masih kalah power jauh ya Gak bisa guys Gak bisa ngelawan ya Nanti lah ya Tunggu gue dapet Erza ya SSR Plus ya Aduh Kalah ya Wah, terbantai ya Gak bisa ngisah Gak bisa, ini Ken Paci sama Biakuya tuh sakit banget itu 2 orang guys Ya, parah coy Wah, gila Ternyata si Megawati Ya, Induyasanya B6 Biakuya nya B5 Gila Biakuya B5 Padahal sakit banget Biakuya nya guys Oke, yuk terakhirnya karena nanggung banget di rewardnya Ini reward ini yang 20 masalahnya bagus guys Yang 20 itu kita dapet ini ya Dapet Wild Shot 1 biji Ya, lumayan kan Oke, kita lawan si Allen aja lah ya Kita coba guys Ya, masuk ke ranking 16 Ranking 16 Ya, kenapa Induyasa dimana-mana sih Sakit banget Induyasa Aduh Itu Natsu mesti gue ganti secepatnya sama Biakuya ya Itu Natsu gue kalo diganti Biakuya Mungkin tim gue lebih gg-an sih guys Cepret Oke Sasuke Boom Wah anjir Ada shield nya Ga jadi mati coy Oh tenang Boy shieldnya Isuko gue ngamuk guys Yang penting Ken Wah, untuk Ken Paci nya mati Gue sebel banget temen Ken Paci loh Parah loh Gak stunnya itu we Parah banget guys Oh aneh Biakuya juga sakit banget ini Aduh Aduh Anjir Sakit banget Wah gawat Aaaaaa Tidak Wah gila 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 Terbantai gue guys Terbantai Parah 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 Oke Ya ya Percuma sih Satu lawan Satu lawan empat ya Ga bakal menang asguna gue guys Aduh Aduh Wah gila Biakuya sakit banget ya Gila 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 Wah gila Biakuya B5 Pantai sakit banget Wah Sasuke B5 Shana aja B5 Inuyasa B5 Taurus B5 Wow B5 semua ternyata Gapapa yang penting gue dapet hadiah terakhir guys Dapet wild shot Oke lah ya Berarti besok ini Si Natsu bakal gue buang Natsu selamat tinggal Jadi gue udah ga main timburn lagi ya Natsu gue ganti Biakuya Jelas ya Biakuya sakit banget ternyata Gila sih Natsu selamat tinggal Welcome Biakuya Oke temen 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 disini aja Hyperspace war Ngebahas mengenai rune Sama cobain Asuna Thank you yang udah nonton Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa komen Jangan lupa like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya